Lu capek kerja, lu capek kuliah, lu capek berorganisasi, emang ini waktunya ketimbang lu nanti capek menahan kebodohan di masa depan. Halo Sobat Muda semua, balik lagi di program yang udah bercerita di episode kali ini. Yang akan menjadi host adalah aku, Audrey Rukusuma, atau biasa yang bisa dipanggil Audrey. Nah episode kali ini kayaknya akan berbeda banget nih sama episode-episode sebelumnya, karena kayaknya episode kali ini akan membahas hal yang agak serius daripada episode-episode sebelumnya. Karena episode sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang fashion, udah ngebahas tentang content creator juga, terus ngebahas anak band juga ada. Nah di episode kali ini kayaknya akan lebih relate sama anak-anak kuliahan atau yang masih kuliah. Mungkin ada yang lagi skripsi, atau ada yang ngerasa lagi males nih kuliahnya, jadi cocok banget buat nonton episode kali ini. Karena di sebelah gue sekarang udah ada narasumber yang bersedia hadir di sini, yaitu Kak Ivan. Halo Kak Ivan. Halo Audrey. Apa kabar nih Kak? Baik, Pak Nggak tahu diri sendiri gimana. Alhamdulillah baik. Nah mungkin boleh aja Kak Ivan langsung perkenalan ke teman-teman yang nonton. Oh iya Kak, sebelumnya biasanya kita nyebut teman-teman yang nonton nih dengan sebutan Sobat Muda. Sobat Muda. Jadi kalau Kak Ivan mungkin mau nyawa teman-teman dengan sebutan Sobat Muda, boleh. Boleh. Dipersilakan gak ikut? Ini nih, coba dulu ya. Oh iya, coba dulu. Ini kan udah sering nih. Iya. Sobat Muda, gitu nggak? Iya, betul. Halo Sobat Muda. Halo Sobat Muda. Oke, perkenalan dulu kali ya? Perkenalan dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Ivan Nur Hidayat. Biasa dipanggil Ivan. Nah, kebetulan di sini tuh saya diundang sama junior saya di kampus. Itu Audrey. Di sini mau membagi tips, terus mau sharing sih, lebih ke sharing. Tentang mengenai perkuliahan, terus pekerjaan juga ya. Terus kegiatan-kegiatan kampus, itu aja sih nanti. Nah, jadi Kak Ivan ini fresh graduate lah ya? Iya, masih fresh banget. Masih fresh banget, baru banget lulus. Tahun ini ya? Tahun ini, betul. Jadi gimana nih, Kak? Kesibukan sekarang apa? Alhamdulillah sekarang dikasih kesibukan ngurus usaha kuliner. Usaha kuliner milik mama di rumah. Ini baru merintis. Nah, terus selain itu juga masih ada freelance-freelance, freelance editor video, terus kayak buat konten Instagram, itu aja sih sekarang. Jadi masih freelance dan ngebantu orang tua juga? Iya, betul. Oh, sama ini. Sama pekerjaan yang emang udah dari lama banget, Tung Ojek. Oke. Sempat tau juga sih, nanti kita denger cerita dari Kak Ivan. Siap. Tentang pengalaman kerjanya gitu. Mungkin kita bisa masuk ke topik langsung aja nih ya, Kak. Boleh. Nah, jadi kan yang kita tau tadi Kak Ivan bilang baru lulus ya tahun ini, alias fresh graduate juga. Nah, aku boleh tau gak sih, Kak, kalau misal dulu waktu kuliah, itu Kak Ivan ada kerjaan atau apa tadi jualan juga terus kayak kegiatan lain di samping kuliah itu ada gak sih, Kak? Ada, ada beberapa. Jadi, ini runut dulu ya dari awalnya. Iya, benar, benar. Jadi sebenarnya pas baru masuk kuliah itu gak kepikiran untuk, bukan ya gak kepikiran sih, belum memproyeksikan diri untuk kerja, untuk berkegiatan lain. Cuman, paling pengen banget disibukin sama organisasi, organisasi. Semester 1, semester 2 itu masih kupu-kupu nih, masih kuliah pulang, kuliah pulang, nah terus masuk semester 2 itu ada pembukaan organisasi namanya lembaga pers mahasiswa di AMA. Nah, mulai tuh dari semester 2 mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Tapi, di samping organisasi gitu, kan Kak Ivan, seperti yang aku tahu ya, Kak Ivan dari dulu emang udah join jadi Ojek Online gitu ya. Nah, itu waktu kuliah tuh udah sempat join itu apa pas selesai kuliah ini? Nah, ini kalau bahas tentang gimana caranya untuk terjun ke Ojek Online sebenarnya agak sedih juga sih. Jadi, jadi gini, pengen jadi Ojek Online itu sebenarnya udah lama, jadi sebelum kuliah, cuman orang tua tuh gak ngasih, gak ngasih nih, karena ya tau lah resiko di jalan tuh kayak gimana. Ditambah, belum ada, kayak misalnya kamu kerja tuh untuk apa sih, untuk misalnya kebutuhan sehari-hari tuh Alhamdulillah terpenuhi, terus untuk ya uang jajan ada. Nah, tapi kan namanya anak ya, gak pengen ngebebanin orang tua gitu. Pokoknya, singkat cerita, join ke Ojek Online itu gak bilang orang tua. Oh, jadi diem-diem. Diem-diem. Itu daftar kira-kira 2019. Masih kuliah berarti? Itu masih, masih kuliah. Masih kuliah, itu daftar, terus Alhamdulillahnya diterima, baru bilang. Ma, Pak, ini Alhamdulillah diterima nih, Ojek Online, buat harian aja. Nah, terus kata orang tua, aduh kamu nekat banget sih, gini-gini-gini. Ya, akhirnya ya dijalankan aja, orang tua support dengan ketentuan. Kayak misalnya, jangan terlalu malam banget, terus jangan terlalu ngoyo juga, ingat kuliahnya jangan sampai terbengkalai. Akhirnya, dengan ngeliat, sedikit ada penghasilan gitu ya, orang tua juga ikut seneng gitu sih. Alhamdulillah berarti ya, Kak, sedikit-sedikit bisa bantu orang tua. Betul, betul. Nah, apa namanya kan tadi kuliah sambil kerja, terus Kak Ivan juga join organisasi kampus juga kan ya. Kenapa sih, Kak, memilih, maksudnya kan join organisasi ini sama kuliah aja udah ribet gitu. Kenapa Kak Ivan memilih buat tetap ngelanjutin join Ojek Online gitu? Nah, jadi untuk ngelanjutin Ojek Online, ini untungnya ikut jadi mitra driver itu, kita fleksibel dari segi waktu. Itu sebenarnya waktu sih yang paling berpengaruh banget ke kesibukan itu waktu. Jadi, pertama mencari kesibukan kerja itu yang kira-kira kerja apa ya, yang fleksibel, yang jangan sampai kuliahnya nggak terganggu, organisasinya nggak terganggu, dan ngurus orang tua juga nggak terganggu. Akhirnya, yaudah Ojek Online aja deh. Akhirnya yaudah, sampai sekarang. Iya sih, gue juga beberapa kali sering kalau mesen Ojek Online ada yang mahasiswa, atau kalau lagi naik Ojek Online ada yang masih kuliah gitu. Nah, kalau motivasi Kak Ivan sendiri nih, untuk mau gitu kuliah sambil kerja, dan aktif organisasi juga, itu motivasinya apa? Dari mana gitu? Ya, motivasi itu tentu orang tua sih. Mau bagaimanapun, mau berkegiatan apapun, orang tua lah. Pada akhirnya bermuara di orang tua. Pengen ngejar apa nih? Kok ikut inilah, ikut ini, ikut itu. Pengen ngejar, ngebahagiain orang tuanya ini gitu loh. Dengan, misalnya kita berorganisasi, itu kan bisa menunjang kemampuan kita nih. Pengalaman juga lah. Nah, nanti kan bisa bermanfaat, mungkin cari kerjanya muda, terus punya keterampilan lebih daripada teman-teman yang lain yang gak ikut organisasi. Nah, terus dengan ikut Ojek Online ini, ya sedikit demi sedikit tuh ngebantu kebutuhan sehari-hari. Yang paling kecil dan mendasar itu ya buat jajan ade sih. Oh, jajan ade. Emang Kak Ivan berapa bersaudara? Tiga. Tiga, paling ganteng sendiri sekarang. Oh gitu, berarti cowok sendiri? Cowok sendiri, terus bapak juga udah almarhum. Jadi paling ganteng sendiri. Terus bergocita Kak Ivan? Iya, gak apa-apa. Terus kan tadi denger cerita juga Kak Ivan tuh sempat ditentang ya sama orang tua untuk join Ojek Online. Tapi akhirnya orang tua setuju kan Kak? Setuju. Nah, itu gimana sih Kak caranya supaya mungkin teman-teman sobat muda ada yang mau kuliah sambil kerja. Karena kan biasanya orang tua mungkin sama kayak Kak Ivan tadi. Mungkin nyuruh fokus kuliah dululah. Takut kuliahnya itu keganggu sama kerjaan. Benar. Nah, gimana sih Kak caranya supaya akhirnya orang tua setuju nih ngerespon positif kalau kita mau kerja gitu. Oke. Yang paling utama itu perihal komitmen sebenarnya. Komitmen. Mau kalian kerja apa, mau sesibuk apapun. Cuman harus ada komitmen sama orang tua. Komitmennya apa nih? Komitmennya yaitu kuliah jangan sampai terganggu. Terus bukan cuma keganggu aja nih. Masalah nilai. Terus masalah produktivitas kita di kuliah. Jangan sampai kendor. Kan kalau kasus gue kan kuliah dulu nih baru kerja. Pastikan kelihatan nih perbedaan sebelum kerja tuh apa, terus sesudah kerja tuh apa. Ngeyakininnya ya gini, dengan hasil. Jadi ketika kita udah terjun kerja, ini loh mah pak hasilnya nilai kuliah aman, terus masih bisa berprestasi di kampus. Jadi mau kerja apapun gak bakalan ditentang selama kita berkomitmen pada awalnya itu kuliah. Oke, jadi yang penting kita ada komitmen ya untuk melakukan itu. Nah, kalau tadi kan Kak Iwan juga udah sempat singgung penghasilan itu kan bisa ngebantu jajannya ade gitu lah ya istilahnya. Nah, di samping itu emang untuk bantu biaya kuliah Kak Iwan sendiri atau kayak gimana? Ya, jadi gini, ini balik lagi nih flashback ke belakang lagi. Jadi sebenarnya sebelum kuliah itu karena gak dapet negeri ya, akhirnya memutuskan apa gue gap year aja nih. Gap year aja, terus apa gue kerja dulu nih sambil nunggu tahun depan daftar negeri. Cuman orang tua berpendapat kayak kamu gak usah nunggu gap year-gap year, udah gak apa-apa masuk swasta aja nih. Karena makin lama kamu gap year, kamu lulusnya juga makin lama kan makin mundur. Nah, terus pas udah jalan masuk kuliah, orang tua bilang selama bapak, dulu masih ada bapak, selama bapak masih kerja gitu, masih punya penghasilan, udah kamu fokus aja kuliah. Nah, cuman Allah berkendak lain nih, jadi awal tahun 2018 tuh kayak kisaran semester 2 atau 3, bapak tuh didiagnosa gagal ginjal. Jadi produktivitas di kantornya tuh jadi berkurang. Terus akhirnya fokus ke pengobatan, penyembuhan gitu ya. Bapak tuh security. Bapak tuh security. Akhirnya mulai dari 2018 tuh, ya ngeliat orang tua udah di rumah aja, terus udah gak kerja. Jadi kan yang diharapin satu-satunya kan sebagai anak laki-laki kan itu gue ya. Jadi mau gak mau, harus mau turun nih, nyari rupiah-rupiah gitu. Seenggaknya, walaupun bukan buat gue sendiri ya, buat ade-ade gue sendiri. Nah, alhamdulillahnya, bapak tuh punya tabungan. Jadi selama kuliah sampe lulus tuh alhamdulillah, walaupun bapak udah gak ada, cuman jasanya tuh ada terus gitu sampe gue lulus gitu loh. Jadi bisa ngebiayain sampe lulus kuliah. Gitu alhamdulillah. Semangat Kak Ivan nih, jujur kayak menginspirasi gue sih. Gue yang ngobrol langsung aja, terinspirasi apalagi temen-temen sobat muda yang mungkin nonton juga pengalaman ceritanya Kak Ivan gitu. Nah, nih Kak balik lagi nih, kan sempat join organisasi kampus ya, aktif di organisasi kampus. Nah, tadi Kak Ivan juga udah ngomong, jadi ojek online itu waktu berjalannya udah join organisasi baru join ojek online gitu kan. Betul. Nah, ini menurut gue, gue yang kuliah aja sambil organisasi tuh udah kayak ribet gitu loh, kayak capek. Apalagi Kak Ivan yang kuliah juga jalan, kerja juga jalan, kerjanya juga ojek online dan ngebantu orang tua juga kan. Dan masih sempatnya aktif organisasi di kampus gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan klasik sih Kak ya. Kak Ivan ngerasa capek gak sih untuk itu gitu? Capek apa nih? Kan ada fisik, ada pikiran. Dua-duanya nih boleh nih sih. Kalau ditanya capek ya capek banget. Capek banget nih. Ya, sebagai manusia itu wajar kalau capek. Cuman, menyikapi capeknya ini gimana nih? Apakah dengan kuliahnya jadi males, terus banyak waktu istirahat, atau capeknya tuh jadi gak mau beraktifitas apa-apa lagi. Nah, kalau gue tuh capeknya justru yang ngedorong gue untuk bisa terus berkecimpung di dunia pekerjaan ini, kuliah, segala macem. Itu karena capeknya gitu. Karena gue mikir, gue capek waktu muda nih. Emang harus waktu ini digunain untuk capek. Waktu produktif gitu. Iya, digunain untuk lu capek kerja, lu capek kuliah, lu capek berorganisasi. Emang ini waktunya ketimbang lu nanti capek menahan kebodohan di masa depan. Artinya, kalau misalnya lu sekarang leha-leha, main-main, nanti mungkin pas kerja ada kendala. Terus lu nanti punya anak, lu gak punya pengalaman yang bisa dibagi. Itu bakal berasa nanti sih. Akhirnya sampai ada omongan, udah Fan, lu aja gantiin bapak untuk jadi security. Positif masih kuliah. Masih kuliah, semester lima. Udah lu aja gantiin bapak jadi security gitu loh untuk nanggung keuangan ke depannya gitu.